Assalamualaikum, selamat pagi jumpa lagi dengan hadis kada pada kesempatan kali ini kita akan membahas aplikasi yang agak berbeda dengan sebelumnya aplikasi kita kali ini adalah aplikasi simulasi mouse jadi kita bisa merekam pergerakan mouse kemudian kita juga bisa mengulangi beberapa kali pergerakan itu, oke file source code nya seperti ini, ini dulu dibuat dengan visual studio 2010 express tapi kita bisa buka dengan menggunakan visual studio terbaru ini seperti ini tampilannya jadi ada tombol untuk recording mulai merekam pergerakan mouse kemudian stop recording untuk selesai rekaman ada juga untuk play untuk menjalankannya lalu stop untuk berhenti menjalankan ada pilihan checkbox disini record mouse move jadi ada pilihannya kalau kita di checklist berarti semua pergerakan mouse akan terekam tapi kalau tidak di checklist maka yang akan terekam adalah action mouse nya saja seperti klik kanan klik kiri seperti itu ini ada pilihan juga kita bisa menjalankan sampai berapa kali gitu terus kemudian ini ada status koordinatnya x y sama interval interval ini artinya adalah jeda dari action 1 ke action selanjutnya gitu jadi seperti ini status koordinatnya dengan menggunakan bahasa vb jadi kalau kita lihat koordinatnya seperti ini ini juga tidak terlalu banyak hanya 224 baris koordinat oke jadi ada if ini ada yang bisa kita rekam itu mouse left double click left down left up middle double click middle down middle up mouse move right double click head down right up dan mouse field juga bisa kerekam mouse scroll gitu oke jadi teman-teman bisa belajar banyak disini mengenai operasi mouse jadi bisa kita rekam bisa kita play lagi rekamannya langsung saja kita jalankan runtime nya oke seperti ini tampilan runtime nya jadi misalnya kita mau mulai recording ya disini saya saya pergi ke desktop misalnya ada oke kita mulai misalnya secotoh aja ini start recording mau saya klikkan kesini kiri saya klik kanan hanya refresh bisa ya terus kita stop kita bisa play lagi kita lihat kiri refresh selesai ini kalau kita mengulangi bisa 10 kali atau 5 kali play dan refresh ini saya tidak menggerakkan tangan saya tapi mouse nya bergerak sendiri ya itu udah selesai nah kalau record mouse ini tidak kita cek maka hanya action saja jadi lebih cepat misalnya saya punya apa ya notepad disini misalnya ada kata test terus saya buka lagi notepad kedua ini saya mau saya copy kesini jadi saya mulai recording ke sini saya kira klik ke kanan copy paste terus kita ulangi kita play Maka dia akan melakukan operasi tersebut sebanyak yang kita inginkan. Kita bisa isi di sini sampai seribu juga bisa. Terus. Nah ini masalahnya kalau kita lagi play tapi pengususnya kita senggol atau kita gerakan maka akan sedikit kacau. Seperti ini. Di sini di aplikasi ini kita belum ada kombinasi dengan keyboard ya. Jadi keyboard tidak terekam. Jadi hanya menggunakan mouse saja. Nanti teman-teman bisa kembangkan lebih bagus lagi dengan merekam keyboard event juga. Jadi agar kita lebih bagus lagi aplikasinya. Oke sekian aplikasi sharing search code kali ini. Semoga bermanfaat. Nanti teman-teman bisa download, bisa pelajari scriptnya. Scriptnya yang bisa kembangkan lebih bagus lagi. Terima kasih. Sampai jumpa di sesi selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.